Beliau adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di Perang Kemerdekaan Indonesia. Beliau juga adalah seorang anggota delegasi Indonesia di Perundingan Linggarjati pada tahun 1946 dan Perjanjian Renville pada tahun 1948. Pada tahun 1949, ia juga merupakan pemimpin delegasi di Perjanjian Rumroyen yang isinya antara lain Tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktif Vitas Gerilia Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam konferensi Meja Bundan Kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta Tentara bersenjata Belanda harus menghentikan operasi militer dan pebebasan semua tahanan politik Kedaulutan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat Dengan menyetujui adanya Republik Indonesia yang bagian dari negara Indonesia Serikat Belanda memberikan hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada pihak Indonesia Karena perjanjian ini Indonesia mendapat dampak positif yang besar Semua itu karena jasa beliau Beliau adalah Muhammad Raim Beliau membuat saya menjadi lebih giat untuk membela negara ini Dan membuat saya jadi lebih giat belajar untuk memajukan Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!